Ini mobil Chevrolet Trax 1.500 cc turbo tahun 2017. Sedang dilakukan perawatan setiap 6 bulan sekali. Pemasangannya sekitar sudah tiga tahun, nanti kita tanya dua pemilik mobil traksinya. Selamat jalan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini reaktor HO-nya menggunakan model J5100 yang terbaru. Ini BBM-nya. Jadi ini reaktor. Reaktor Tresel ini reservoir-nya. Kemudian hasil gasnya di sini masuk ke dalam tabung akumulator. Tempat pengisian airnya di sini. Dan ini ada check valve yang berfungsi untuk memasukkan udara saat mesin dimatikan. Maka akan ada udara yang masuk ke sini dorong air yang ada di sini untuk mensupply di tabung reservoir ini. Hasil gas ini dimasukkan lewat bawah jika kabelnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini selang dan kabel dari reaktor belakang. Ini selang dan kabel dari reaktor belakang. Kita nyala. Ini terlalu besar. Dikecilin. Apu. BBM hansar sudah sudah mulai hidup. Baru bedik-bedik. Sudah ngedip tuh? Sudah ngedip? Sudah ngedip? Sudah ngedip ya, nasarnya. Oke, terima kasih Pak Idy. Terus? Ayo. Ya, sudah selesai ya Pak Idy. Tuh, sudah bagus lagi. Sudah bersih. Sudah bersih. Oke, di start Pak Idy. Ya. Oh, di sana ya? Oh iya. Sudah nyalah. Ini sudah kotor ya. Pantes lah ya, sudah lama ya. Iya. Jadi sudah pasang berapa lama ya Pak Idy? Sudah dua tahunan. Sudah dua tahunan ya. Waktu masih di Cengkareng tempatnya ya. Iya. Coba kita cek alatnya. Ya, ini gas haunya. Pakai berapa ampere nih. Pakai. Tuh, kecil nih ya. Pakai 3 ampere. Tuh. Pakai 3 ampere. Gasnya cukup besar. Karena alat ini semakin lama justru semakin besar gasnya. Dibanding dengan yang masih baru ya. Pakai 3 ampere itu kecil banget. Kalau ini cukup lumayan besar nih 3 ampere. Alat FP-nya di mana? Di dalam ya. Kita lihat dulu. Itu kan disembunyiin di dalam banget di sini. Di bawah ya? Iya. Biasa di sini. Iya bener. Tuh, nyala tuh. Ada, ada. Ada, udah hidup. Coba gas buangnya masih nyaman nggak? Aman. Nyaman lah ya? Iya. Ini kebetulan nih Pak Edy. Saya mau tanya reviewnya nih hasil dari penggunaan HAO. Yang memang sudah lama dipakai ya. Sekitar 2 tahun lebih lah ya. Iya. Iya. Selama ini sebelumnya itu pakai bensin apa? Dulu ini karena mobil ini disarankan oleh dealernya pakainya adalah Pertamaks Turbo. Pertamaks Turbo. Oh iya iya. Kalau pakai Pertamaks gimana? Waktu itu? Terus akhirnya dibilang, wah saya, wah masak pakai Pertamaks Turbo. Nggak apa-apa pakai Pertamaks. Saya pakainya Pertamaks. Tapi pada saat gue pake Pertamaks, pada saat saya servis, check engine-nya nyala. Oh gitu? Iya karena dibilangnya di scan OBD, itu dibilangnya kualitas bensinnya yang perang pas. Akhirnya disarankan kembali menggunakan Pertamaks Turbo. Itu kenapa saya langsung ke Pak Joko Energi. Akhirnya setelah pasang Joko Energi, pakai premium juga nggak nyalanya ala itu check engine-nya. Dan nggak pernah ada lagi bensinnya dibilang kualitasnya nggak pas. Artinya Joko Energi sudah terbukti. Jadi artinya setelah pasang haut, cukup isi premium, itu nggak check engine ya? Iya. Nggak engine check lampunya, nggak nyalanya. Premiumnya langsung sudah jadi berasa pertama ke Joko. Oh gitu. Karena dilihat dari tenaganya juga kan, walaupun pakai premium, bertenaga ya? Iya. Oke, oke. Selama 2 tahun ini ada masalah nggak pakai alat ini? Nggak pernah ya. Pernah ya. Paling perawatan 6 bulan sekali ya? Iya. Oh baik. Jadi gas buangnya juga nyaman ramah lingkungan ya? Tuh. Juga lebih hemat. Cuma pernah nggak kira-kira ngukur seliter sebelumnya berapa, menjadi berapa? Udah pernah belum? Atau hanya kira-kira misalnya gitu? Aduh kalau kayaknya nambah 2 kg deh kayaknya. Nambah 2 kg kira-kira ya lumayan ya? Iya. Karena kan sudah isi premium juga kan ya? Udah nge-hemat dari belanja petamak turbo jadi premium aja sudah. Sudah jauh ya harganya ya? Oh baik-baik. Lagian juga makanya kadang-kadang bisa ngebut-ngebut juga kadang-kadang karena enak banget larinya. Oh gitu ya? Intinya dengan hao pembawaan mobil juga dipakainya enak ya? Itu yang paling penting ya? Iya. Baik, terima kasih banget nih Pak Edi atas reviewnya. Semoga bermanfaat. Oke, di tutup. Terima kasih. Oke deh. Sudah selesai tujuh. Sip ya? Sip. Oh iya. Lampunya bagus nih. Iya. Pulangnya kemana nih Pak Edi? Ke BSD. BSD ya? Selamat jalan. Terima kasih Bu. Kasih. Ayo mari. Oke. Ya. Oke. 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 selamat menikmati